Selamat menikmati Bapak kami di surga, kesempatan ini kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah isinkan kami bertemu dan kami akan mendalami perkabaran firman. Berikan kami hikmat sehingga kami mengerti, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan pada saat ini, dapatkah Alkitab dipahami? Apa peraturan dasar pertama pengetahuan kebenaran? Yohanes pasal 17 ayat 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. 2 Timotius pasal 2 ayat 15 Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Masmur 119 ayat 18 Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu Catatan Untuk memahami Alkitab, orang harus mempelajari Alkitab itu sendiri. Menurut catatan 2 Timotius pasal 2 ayat 15 Minta pertolongan kepada Allah seperti yang dilakukan Daud di dalam Masmur pasal 119 ayat 18 Peraturan pertama Pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktekan kebenaran. Yang kedua Apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Peraturan kedua Terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada Anda. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28 Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 1 Thessalonica 2 ayat 13 Dan karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada alam. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Pertanyaan yang ketiga Bagaimana seseorang dapat menemukan kebenaran mengenai satu mata pelajaran istimewa? Mari kita membuka kitab suci Yesaya pasalnya yang ke-28 ayat 9 dan 10 Dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya. Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Mari kita juga baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14 Ayat 14 Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari ru'ala Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Ingat bahwa bukti kebenaran adalah di dalam Alkitab itu sendiri Satu buku dapat menjadi kunci untuk membuka arti buku-buku yang lain Catatan Apabila seseorang mempelajari Alkitab Ia akan mendapati bermacam-macam penulis Alkitab yang menyinggung pokok-pokok pelajaran yang sama Ini hampir menyerupai teka-teki Bahwa untuk mendapat ajaran Alkitab Yang sepenuhnya tentang satu pokok yang diberikan orang Maka harus mengumpulkan semua yang telah dituliskan Para penulis yang berbeda-beda Tentang satu topik yang diberikan Pertanyaan yang keempat Apa metode yang Yesus gunakan Waktu berusaha mendapatkan kebenaran Menurut catatan Lukas pasal 24 ayat 27 Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45 Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Torat Musa Dan kitab nabi-nabi dan kitab Masmur Lalu ia membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti Kitab suci Peraturan yang ketiga Alkitab sendiri Adalah komentarnya yang terbaik Pertanyaan yang kelima Dalam hal apakah orang Berea Lebih baik dibandingkan orang yang di Thessalonika Mari kita baca Alkitab kita Di dalam kisah pasal 17 ayat 11 Orang-orang Yahudi di kota itu Lebih baik hatinya Daripada orang-orang Yahudi di Thessalonika Karena mereka menerima firman itu Dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari Mereka menyelidiki kitab suci Untuk mengetahui Apakah semuanya itu benar Demikian Yohanes pasalnya yang kelima ayat 39 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka Bahwa olehnya Kamu mempunyai hidup yang kekal Tetapi walaupun kitab-kitab suci Memberi kesaksian tentang aku Raturan yang keempat Untuk menyelidiki Harus memiliki ketekunan Seperti orang-orang Yang kita telah pelajari tadi Orang-orang Berea Lebih baik hatinya Daripada orang-orang di Thessalonika Karena mereka menyelidiki Kitab suci Pertanyaan yang ke enam Amaran apa Dalam buku Wahyu Yang menolong kita Untuk mengetahui Betapa beratnya menambah Atau mengurangi firman Allah Di dalam Wahyu pasal 22 Ayat 18-19 Aku bersaksi kepada setiap orang Yang mendengar perkataan-perkataan Membuat dari kitab ini Jika seorang menambahkan sesuatu Kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan Kepadanya Malapetaka-malapetaka Yang tertulis di dalam kitab ini Dan jikalau seorang Mengurangkan sesuatu Dari perkataan-perkataan Dari kitab nubuat ini Maka Allah akan mengambil Bagiannya Dari pohon kehidupan Dan dari kota kudus Seperti yang tertulis Di dalam kitab ini Amaran yang tentunya Sangat penting Yang sudah kita Dengar tadi Untuk peraturan yang kelima Tidak ada Yang akan ditambahkan Atau dihilangkan Dari apa yang dikatakan Alkitab Sangat jelas Amsal Pasal 30 Ayat 5 dan 6 Semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai Bagi orang-orang Yang berlindung padanya Ayat 6 Jangan menambahi firmannya Supaya engkau Tidak ditegurnya Dan dianggap pendusta Baca juga di dalam Ulangan pasal Empat ayat 2 Janganlah kamu menambahi Apa yang Kuperintahkan kepadamu Dan janganlah kamu Menguranginya Dengan demikian Kamu berpegang pada Perintah Tuhan Alamu Yang kusampaikan Kepada kamu Catatan Ayat ini bukan hanya Menunjuk kepada Pengurangan Atau Penulisan materinya Tetapi juga Mengatakan Apa yang Tidak Dikatakan Oleh Alkitab Atau Tidak Menolak Apa yang Benar-benar Didukung Oleh Tafsiran Yang salah Itulah Itulah sebabnya Kita harus Membiarkan Membiarkan Alkitab Anak-Anak Anak-Anak Kita Sampai Selama-lamanya Supaya Kita Melakukan Segala Perkataan Hukum Taurat Ini Ada Beberapa Hal Yang Sukar Dipahami Di dalam 2 Petrus Pasalnya Yang ketiga Ayat 16 dan 17 Hal itu Dibuatnya Dalam Semua Suratnya Apabila Ia berbicara Tentang Perkara-perkara Ini Dalam Surat-suratnya Itu Ada Hal-hal Yang Sukar Dipahami Sehingga Orang-orang Yang Tidak Memahaminya Dan Yang Tidak Teguh Imannya Memutar Balikannya Menjadi Kebinasan Mereka Sendiri Sama Seperti Yang Juga Mereka Buat Dengan Tulisan Tulisan Yang Lain Ayat 17 Tetapi Kamu Saudara-saudaraku Yang Kekasih Kamu Telah Mengetahui Hal Ini Sebelumnya Karena Itu Waspadalah Supaya Kamu Jangan Terseret Kedalam Kesesatan Orang-orang Yang Tak Mengenal Hukum Dan Jangan Kehilangan Pegangan Yang Teguh Namun Kebenaran Yang Penting Dapat Dipahami Kiranya Apa Yang Kita Telah Rendungkan Bersama Saat Ini Bagaimana Cara Memahami Alkitab Akan Boleh Kita Mengerti Supaya Kita Boleh Menemukan Apa Petunjuk Firman Tentang Kebenaran Yang Ada Pada Zaman Ini Sekali Lagi Alkitab Dapat Dipahami Apapun Keadaan Kita Bagaimanapun Kita Hidup Dimanapun Kita Hidup Apapun Pekerjaan Kita Apapun Pendidikan Kita Menurut Tuhan Lewat Lewat Yang Kita Telah Pelajari Alkitab Dapat Dipahami Kita Baca Alkitab Kita Kita Baca Berulang Ulang Kita Bandingkan Satu Dengan Yang Lain Maka Dengan Tuntunan Nerkudus Apa Yang Kita Baca Kita Kita Akan Terima Dan Kita Akan Pahami Kita Mengerti Pada Akhirnya Akan Menuntun Kita Untuk Melakukannya Mempraktikannya Semua Kebenaran Kebenaran Yang Kita Telah Mengerti Dan Pahami Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Mari Kita Berdoa Bapak Kami Dalam Surga Terima Kasih Sudah Berikan Kami Kesempatan Merenungkan Firman Berikan Lala Penjelasan Di Dalam Hati Dan Pikiran Kami Dengan Tuntunan Kudus Sehingga Kebenaran Yang Kami Telah Dengar Kami Telah Baca Ayat Ayat Itu Boleh Menuntun Kami Memahami Firman Terpujilah Namamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Amin